Assalamualaikum Wr Wb 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 Di antara nikmat yang terus harus kita ingat dan harus kita jaga adalah Allah memilih kita menjadi orang beriman. Terlebih lagi Allah pilih kita menjadi orang yang mau peduli dengan ilmu agama kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita belajar ilmu agama, Allah mudahkan untuk kita mengamalkan ilmu agama, Allah cintakan di dalam hati kita ketaatan dan Allah bencikan di dalam hati kita kemaksiatan, berarti itu tanda Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan rasa cinta di hati kalian kepada keimanan. Bahkan iman itu Allah indahkan dalam hati kalian. Allah jadikan kalian benci kepada kekufuran, kemaksiatan, kepada kepasikan. Mereka lah orang-orang yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hati kita ditumbuhkan peduli kepada agama, tenang kepada zikir, tenang dengan sholat, berarti Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Ketika Allah tumbuhkan di hati kita, benci kepada kemaksiatan, bahkan tidak mau melakukan kemaksiatan, karuha ilaikum ul-kufru, wal-pusuk, wal-isyan, dibencikan kepada kekafiran, kepada kepasikan dan kemaksiatan, itu pun tanda Allah ingin menjaga kita dari kejelekan-kejelekan. Pemberian seperti ini, ini lebih berharga daripada hanya pemberian dunia. Karena pemberian iman dan diindahkan iman di dalam hati akan menenangkan jiwa, itu di dunianya. Di akhiratnya akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dibencikan di dalam hati melakukan kemaksiatan, di dunianya akan menyelamatkan kita dari kerusakan, daripada kehancuran, musibah, di akhiratnya akan menyelamatkan kita dan neraka. Maka tidak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih besar bagi seorang mu'min, kecuali Allah bimbing hatinya menjadi orang yang lebih baik. Inilah yang harus kita syukuri. Selama Allah berikan kepada kita keimanan, maka tidak ada yang lebih besar daripada itu. Selama Allah tumbuhkan dalam hati kita ketakwaan dan keistiqomahan, maka itu anugerah Allah. Selama Allah mudahkan kita menjadi orang yang lebih baik, maka itu tanda cinta Allah kepada kita. Seandainya dunia dan si isinya itu diberikan dan ditukar dengan hidayah dan iman, maka tidak akan pernah ada nilai dunia dan si isinya. Bahkan dunia dan si isinya, jika dibandingkan dengan amalan sunnah saja, bukan amalan wajib, bukan amalan keimanan, bukan. Amalan sunnah saja. Dunia dan si isinya dibanding amalan sunnah, maka kata Rasulullah, amalan sunnah itu lebih baik daripada dunia dan si isinya. Ini selalu harus kita hadirkan dalam diri kita. Anugerah Allah yang terbesar untuk kita, Allah pedulikan kita belajar ilmu agama. Itu tanda Allah mencintai kita. Atau kata dalam sebuah hadis, kata Rasulullah s.a.w. Kata Rasulullah s.a.w. Man yuridillahu bi khairan yufakihu biddi. Barang siapa Allah menginginkan untuk dia kebaikan, Allah s.w.t. wakihkan dia dalam ilmu agama. Alhamdulillah di hari ini kita masih membahas permasalahan yang kita ambil dari buku Sheikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Yang aslinya judulnya ini adalah Akhto Azwaj. Kesalahan-kesalahan suami. Di dalam buku terjemahan, ada yang mengartikan rapot merah suami istri, ada yang mengenterjemahkan 32 kesalahan suami yang meresahkan istri. Jadi dia punya dua buku, bahkan tiga buku. Sheikh Muhammad ini punya dua buku, tiga. Yang satu, kesalahan-kesalahan istri, itu sekitar 26 poin. Yang kedua, kesalahan-kesalahan suami, sekitar 32 poin. Ada lagi buku yang digabung keduanya. Terjemahkannya adalah rapot merah suami istri. Nasihat yang beliau nasihatkan dalam bukunya, tentu nasihat-nasihat yang perlu kita baca. Karena kita semua ini terkadang tidak bisa melihat apa yang ada wajah kita, kecuali kita melihat cermin. Maka cermin itu ada di kajian, cermin itu ada di nasihat. Terkadang kita tidak bisa melihat sempurna diri kita, bisa kita lihat dari ujung sampai atas, kecuali kita berdiri di atas kaca. Kalau kita jarang mengaca, jarang melihat kepada cermin, kita tidak akan tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kajian, ilmu agama, ini terkadang merupakan cermin untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk hidup kita, agar kita menjadi orang lebih baik. Maka itu orang mu'min, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, di antara tanda kebaikan iman seorang mu'min, kata Rasulullah, لا يشبع mu'min, من خير يسمعه, حتى منتحاه الجنة. Ciri orang mu'min yang baik, Rasulullah mengatakan, orang mu'min, tidak akan pernah merasa kenyang dan puas, dengan kebaikan nasihat yang dia dengar, sampai surgalah tempat kembalinya. Maka itu para sahabat, mereka selalu merindukan kapan turunnya Quran untuk menasihati mereka. Mereka selalu merindukan majlis-majlis Rasulullah untuk memberikan nasihat pada mereka. Karena orang mu'min, nasihat itu merupakan penguat jiwa. Nasihat itu merupakan sesuatu yang dia butuhkan untuk keimanannya. Maka Allah mengatakan, dalam Al-Quran, Ud'u'u ila sabi'i rabbika bil hikmati wa maw'idhatil hasanah wa jadilhum billatihi ahsan. Kata Allah SWT, berdakwahlah, ajaklah ke jalan agama Allah bil hikmah. Dengan cara yang hikmah, yang bijak. Wa maw'idhatil hasanah. Dan dengan cara nasihat yang baik. Nasihat yang baik, ya bisa diartikan majlis ilmu. Karena dalam majlis ilmu ada nasihat-nasihat yang baik. Kalau tidak bisa bermanfaat itu, hikmah tidak bisa, nasihat tidak bermanfaat, wa jadilhum billatihi ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Sekarang kita membahas tentang sebagian pasangan tidak mengerti tabiat pasangannya. walaupun dalam buku terjemahan lebih kepada seorang laki-laki yang tidak tahu kondisi dan biologis tabiat wanita. Ini harus laki-laki itu Allah ciptakan beda dengan wanita. Bukan hanya beda dari jenis kelamin. Semua yang ada pada laki-laki itu Allah ciptakan dan setting untuk laki-laki. Semua yang ada pada wanita itu Allah ciptakan sesuai dengan keadaan wanita. Dari mulai fisik, mulai tulang, dari mulai kulit, bahkan semua yang ada. Sama. Laki-laki punya tangan, perempuan punya tangan. Laki-laki punya kulit, perempuan punya kulit. Laki-laki punya telinga. Laki-laki punya suara, perempuan punya suara. Tapi semua punya tabiat yang berbeda-beda. Masing-masing berbeda. Ketika seorang laki-laki menstandarkan wanita seperti dirinya, maka dia akan bersikap yang salah dengan wanita. Atau ketika wanita menstandarkan laki-laki seperti dirinya, dia akan salah menilai laki-laki. Kadang-kadang laki-laki tidak paham kalau tidak dicolek. Perempuan dengan bahasa lembut pun paham. ketika ada perempuan yang menghadapi laki-lakinya cuma dengan bahasa lembut, tidak paham-paham itu cowok. Lalu si perempuan baper, ini cowok tidak paham-paham amat sih. Padahal memang laki-laki tidak paham kecuali kalau dicolek. Diingatkan, baru dia ingat. Oh iya. Perempuan terkadang pula dengan bahasa dia sudah paham. Lalu laki-laki yang menghadapi wanita tadi, dia gunakan tabiat laki-lakinya menghadapi wanita. Sehingga si wanita tadi merasa bahwasannya ini terlalu keras. Di sini Sheikh ingin menggambarkan bahwasannya semua itu ada tabiat masing-masing. Semua secara biologis ada bentuk dan takdir masing-masing. Ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan laki-laki dan ada sesuatu yang tidak bisa dipikul oleh wanita. kata Sheikh ini pertama ada sebagian suami yang tidak tahu kondisi biologis dari perempuan. Baik dalam keadaan hamilnya atau haidnya atau nifasnya atau selain daripada itu. jadi memang perempuan dalam keadaan-keadaan seperti itu secara biologis fisik pun mereka berbeda. Ketika dia hamil ada perubahan jiwanya. Ketika dia haid ada perubahan emosinya. Ketika dia nifas juga ada perubahan dalam perasaannya. Perubahan ini juga kadang-kadang wanita tanpa dia sadari ada pada dirinya. mungkin lebih cepat marah atau mungkin lebih cepat tersinggung atau mungkin lemas atau mungkin dia menjadi lemah atau mungkin dia menjadi malas bawaannya mau tidur ketika hamil mungkin ini terjadi. Maka kata Sheikh perempuan kadang-kadang menghadapi kondisi-kondisi ini. Kadang-kadang dia merasa sempit. Kadang-kadang juga dia merasa seperti takadur. Takadur itu bisa diartikan seperti ngidam. Pengen sesuatu yang dia inginkan. khususun fihal hamliha ida asaba waham terlebih lagi ketika dia dalam keadaan takadur itu kurang nyaman terutama ketika dalam keadaan hamil dan dia sedang keadaan waham waham itu ngidam tadi. keinginan perempuan ketika berkeinginan yaitu pada saat hamilnya itulah yang dikatakan dengan ngidamnya. Di sini berarti laki-laki harus paham ketika dia dalam keadaan mengidam keadaan menginginkan sesuatu itu memang terkadang bawaan daripada dirinya. Kadang dia menjadi lemas kadang dia menjadi muntah kadang dia menjadi pusing kadang dia ada ini perempuan yang begitu hamilnya cium bau keringat suaminya muntah subhanallah jadi suaminya pulang kerja begitu cium bau keringat suaminya gak sanggup bukan kehendak dia tapi itu memang keluar dari dirinya sendiri atau bahkan ada sebagian wanita yang ketika hamil itu gak bisa ngapa-ngapain cuman bisa di tempat tidur bukan karena dia tidak mampu karena memang kodor Allah kalau dipaksa juga apa yang terjadi sebagian mereka ternyata kalau dia haruskan untuk bekerja dan bangun gugur janinnya ini semua keadaan-keadaan yang berbeda maka suami harus tahu keadaan-keadaan ini atau dalam keadaan-keadaan yang lain berubahnya keinginan berubahnya mood berubahnya berubahnya keadaan ini terkadang berkaitan dengan hamil apalagi orang hamil hamil yang biasa dia makan satu piring untuk dirinya sendiri cukup sekarang dia makan satu piring untuk dibagi dua yang satu janin yang satu dirinya plus pula ketika dia mau makan dia sudah malas makannya karena dia mual mungkin di perutnya merasakan sesuatu sehingga banyaknya air liur yang terkumpul di mulutnya dia malas makan kalau seandainya dia makan normal saja makanan harus dibagi dua sekarang makannya tidak normal harus dibagi dua akhirnya terjadilah lemas pusing atau mungkin sesuatu yang mendorongkan dia menyebabkan dia menjadi kurang melayani suami disini suami harus mengerti keadaan-keadaan seperti ini begitu pun keadaan ketika haid sebagian orang mengatakan perempuan dalam keadaan haid itu terkadang berbeda pertama tentu secara psikologis birahi perempuan yang haid itu lebih menurun daripada perempuan yang tidak haid kapan kapan birahi itu memuncak birahi memuncak itu ketika sedang subur tentu setelah haid kadang-kadang ada laki-laki laki-laki birahinya kapan turunnya ya umumnya laki-laki begitu terus setiap hari begitu dia ketemu isinya sedang haid apa yang terjadi dia harus sadar dia harus sabar bahwasannya ini bagian daripada qaddarullah Allah takdirkan sesuatu untuk wanita yang wanita sendiri tidak bisa mengelak dari takdir itu berarti disini si laki-laki juga harus memahami keadaan itu begitu pula diantara tabiat wanita selain haid itu tabiat mereka gak mungkin gak harus ada itu haid yang namanya wanita atau tadi hamil itu tabiat mereka perubahan ini akan merubah karakteristik mereka pun secara langsung atau tidak begitu juga kadang kita harus tahu laki-laki mengerti tabiat-tabiat dasar wanita lemah itu tabiat dasar wanita jadi ketika wanita datang gas dari luar tolong angkatin gasnya laki-laki bilang lemah amat angkat sendiri dong gas itu memang wanita itu lemah memang lemah jadi tidak bisa apa yang bisa dikerjakan laki-laki belum tentu bisa dikerjakan oleh wanita kelemahan ini pun harusnya laki-laki memiliki atau memahami apa yang menjadi tabiat wanita diantaranya pula wanita itu bukan hanya lemah dalam fisik mereka itu lemah hampir dalam semua hal dibanding laki-laki termasuk jiwa kekuatan hati laki-laki terkadang lebih fahit lebih siap jiwanya daripada perempuan maka ketika seorang laki-laki mengucapkan sebuah ucapan yang menurut dia itu biasa belum tentu menurut wanita itu biasa kenapa karena lemahnya jiwa maka itu Rasulullah mengatakan mewasiatkan kata Rasulullah aku wasiatkan kalian dengan kowarir apa itu maksud kowarir kowarir itu gelas-gelas kaca kenapa dianggap gelas kaca karena kamu kalau megang gelas kaca di atas onta apa yang kamu kerjakan kalau kamu gak jalan memang gelas kaca tidak akan bergerak tidak akan pecah tapi kamu tidak akan sampai tujuan tapi kalau kamu berjalan dengan cepat kamu akan sampai tujuan tapi gelas kaca ini sampai tujuan akan remuk gak ada sisanya maka ketika dikatakan gelas kaca kamu harus berjalan tetap harus berjalan kepada tujuanmu tapi berjalan dengan cara perlahan karena mudahnya pecah gelas kaca tadi ini pun harus dipahami oleh seorang laki-laki seorang laki-laki harus memahami tabiat wanita itu umumnya adalah lemah jiwanya lemah hatinya juga diantara tabiat wanita yang paling umum ini tabiat wanita umumnya dan laki-laki harus sadar ini adalah pencemburu itu tabiat wanita walaupun kadarnya pernah kita bahas cemburu yang terpuji cemburu yang tercelak tapi ketika dia cemburu itu sebenarnya adalah tabiat yang ada pada dirinya maka dari sini pula seorang laki-laki harus pandai bersikap tentang apa sesuatu yang bisa membangkitkan atau menyinggung tabiat dasarnya kata seseh disini atau terkadang perempuan tadi tidak mau melihat sesuatu atau dia tidak mampu melihat sesuatu ketika hamil atau tidak mampu mencium sesuatu bisa jadi dia tidak suka rumahnya bisa jadi dia tidak suka suaminya atau bisa jadi yang selain daripada itu ketika dia keadaan-keadaan hamil kalau si suami tidak mengerti keadaan ini dia akan menafsirkan bahwasannya istrinya tidak suka sama dia istrinya benci sama dia istrinya mau menjauh dari dia masa datang dia istrinya malah menjauh dipegang malah tidak mau padang setelah hamil bahkan dia anggap istrinya sedah bosan sama dia karena itu sampai karena kebodohan laki-laki tadi tidak tahu keadaan perempuan laki-laki tadi dia seolah-olah seperti menjaga harga diri dan kesombongan menguasai atau dia apa dikatakan sini kadang-kadang si laki-laki karena tidak tahu keadaan ini akhirnya marah dan cepat mengatakan talak pada istrinya padahal itu semua terkadang tidak keluar dari keinginan istrinya artinya dia juga sendiri sedang berdamai dengan dirinya ketika dia tidak suka dengan bau tertentu ketika hamil ketika dia tidak suka makanan tertentu ketika hamil ketika dia tidak suka keadaan tertentu ketika hamil ketika dia muntah ketika dia hamil itu sesuatu yang dia sendiri tidak bisa menguasainya artinya si suami tidak boleh menuntut sesuatu yang istri pun tidak mampu untuk melakukannya apakah mampu orang hamil supaya tidak muntah tidak bisa apakah mampu orang hamil untuk selalu siap seperti orang tidak hamil tidak bisa perubahan fisik apalagi orang-orang yang baru hamil pertama di bulan-bulan yang baru bulan-bulan muda itu pasti perubahan disini laki-laki yang bijak harus mengerti keadaan istri termasuk tadi dalam keadaan haid sebagian orang mengatakan perempuan yang haid itu terkadang lebih sempit jiwanya artinya lebih sempit disini sedang tidak nyaman hatinya jadi terkadang lebih sensitif dalam keadaan dirinya ini juga seorang suami harus memperhatikan keadaan ini itu keadaan keadaan umumnya wanita umumnya wanita seperti itu mereka memiliki fisik yang lemah mereka memiliki jiwa yang lemah mereka memiliki juga terkadang sesuatu yang di luar kemampuan mereka ada pada diri mereka begitu juga laki-laki perempuan juga harus memiliki paham umumnya jiwa laki-laki bagaimana jiwa laki-laki umumnya perempuan harus sadar umumnya jiwa laki-laki itu adalah selalu mau menang laki-laki mana yang mau dikatakan kalah depan wanita gak ada maka perempuan dia tidak boleh menjatuhkan harga diri laki-laki karena kalau itu yang dia lakukan tabiat ke laki-lakian dia akan keluar saya itu laki-laki saya itu tidak kalah walaupun dia sedang kalah terkadang dia menutupi kekalahannya kenapa karena wanita harus juga pahami laki-laki punya tabiat yang terkadang keras umumnya laki-laki seperti itu kenapa Allah ciptakan laki-laki lebih keras daripada perempuan karena Allah sudah ciptakan laki-laki untuk hidup di luar kalau dia di hutan dia akan ketemu hewan buas kalau dia di pasar dia mungkin ketemu orang jahat kalau dia berdagang berbisnis dia akan akan bertemu orang-orang yang mungkin baik dan mungkin jelek maka itu Allah berikan bagi laki-laki secara fisik kuat secara mental pun berbeda secara apa secara mental secara fisik secara keadaan pun berbeda ini harus dipahami juga oleh wanita Allah sudah katakan laki-laki itu pemimpin berarti ini kepemimpinan ini telah Allah tanamkan di dalam hati laki-laki tadar tidak sadar semua laki-laki merasa bahwasannya dia harus lebih hebat kalau begitu yang harus dipahami oleh wanita diantaranya adalah jangan dia berucap berbuat bertindak yang disitu seolah-olah menjatuhkan dan merendahkan harga diri laki-laki baik perkara apapun itu kalau dia merasakan ada sesuatu yang kurang dari laki-laki boleh dia perbaiki tapi dia harus masuk dengan cara yang benar jangan dia masuk dengan cara merendahkan menjatuhkan mempermalukan pasti tidak akan pernah didengar diantaranya juga diantara ya tabiat laki-laki yang seharusnya wanita itu mengetahui adalah laki-laki itu lebih mendahulukan akal dan logika dibanding perasaan jadi sesuatu yang masuk akal dan logika masuk oleh panca indera didengar dilihat dipahami itu akan lebih kena bagi dia dibanding hanya berpikir dari perasaan jadi kalau perempuan terkadang mendahulukan perasaan sehingga dia bertindak dengan suaminya mendahulukan perasaannya padahal suaminya belum mengerti apa yang diinginkan oleh istrinya karena si suami mendahulukan logikanya kalau begitu seorang perempuan harusnya ketika berbicara dengan laki-laki dia harus berbicara dengan sesuatu yang masuk dalam akal laki-laki tadi sehingga laki-laki memahami apa yang diinginkan wanita contoh seorang wanita tiba-tiba marah sama suaminya apa yang dilakukan istri ketika marah diem suami laki-laki didiemin kira-kira paham dia gak paham gak tau kenapa diem lalu bagaimana sikap laki-laki ketika perempuan diem dia lagi diem tidur ditidurin malah ditinggalin dia tidur sendiri perempuan ketika tinggal tidur apa dia perasaan ini lagi diambekin lagi didiemin tinggal tidur malah tambah gusar tuh cewek aduh karena kamu salah laki-laki itu gak paham kamu sebutkan saja apa yang mau kau mamu kamu sebutkan saja apa yang jadi masalah kamu ceritakan dengan cara yang baik apa yang mengganjal dalam hatimu itu lebih tepat daripada kau hanya mencari perhatian yang terkadang laki-laki gak paham karena akhirnya kadang-kadang begitu ini terjadi bagi pasangan muda mungkin begitu istrinya diam gak tahu si suaminya kenapa istrinya diam si suaminya tinggal tidur diemin juga si istrinya tambah gusar akhirnya besok pagi bangun sama-sama diam tapi gak tahu masalah apa akhirnya gak jadi masalah tidak selesai yang terjadi cuma saling ego ini sebenarnya kurang komunikasi juga diantaranya ketahuilah diantara laki-laki laki-laki adalah laki-laki itu lemah dengan apa laki-laki itu lemah dengan wanita maka perempuan istri tidak boleh menceritakan perempuan kata rasulullah s.a.w. jangan seorang perempuan itu menceritakan perempuan lain di depan suaminya seperti dia melihat perempuan itu maksudnya apa rasulullah sudah memberikan isyarat kamu mau cerita teman kamu jangan cerita kepada suamimu disini menjadi sebuah isyarat bahwasannya bisa jadi itu titik kerusakan buat laki-laki karena rasulullah mengatakan kata rasulullah s.a.w. tidak kutinggalkan sebuah ujian yang paling merusak laki-laki dibanding wanita maka wanita disini istri harus tahu keadaan ini disitu pula paham pemahamannya kelemahan si suami ada pada syahwatnya itu kelemahan pada suami maka itu Allah mengatakan dalam Quran ketika Allah berbicara tentang perhiasan dunia Allah mengatakan zuyina zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa Allah zuyina linnas Allah indahkan Allah hiasi untuk manusia dunia ini yang pertama kali Allah katakan zuyina linnasi hubus syahwat pertama kali yang diperindah indahkan di dunia ini adalah syahwat syahwat apa minan nisa dari wanita berarti seorang wanita harus sadar kelemahan suamimu ada pada syahwat kelemahan ini jika kau biarkan maka akan merusak dirinya dan dirimu bahkan rumah tanggamu tapi kalau kau berikan kesempatan pada kelemahan dirinya ini dia akan merasa nyaman dengan dirimu dari itulah Rasulullah mengatakan dalam sebu hadis kenapa Rasulullah mengatakan jika seorang laki-laki mengajak wanita ke tempat tidur lalu wanita tadi menolak laknatnya malaikat sampai pagi kenapa karena di saat itu laki-laki yang ditolak oleh wanita dia akan secara emosional dia akan emosi sedalam-dalam dia akan kecewa sebesar-besarnya dia akan berpikir yang tidak baik untuk dirinya dan istrinya dan itu bisa mematahkan rasa cinta seorang laki-laki kepada wanita jangan wanita pakai standar dirinya enggak ustaz saya lagi enggak pengen kamu wanita ini yang kita sedang bahas pahami tabiat pasanganmu jangan kau gunakan standar dirimu untuk memahami pasangan laki-laki diciptakan oleh Allah berbeda secara tabiat wanita diciptakan oleh Allah berbeda secara tabiat maka kalau laki-laki menghendaki itu lalu si perempuan tidak menghendakinya tetap dia harus mengerti itulah kehendak laki-laki itulah jiwa laki-laki ya maka kata sheikh disini harusnya perahas pasangan harus memperhatikan apa yang menjadi tabiat pasangannya itu dari sisi tabiat secara umum ada juga tabiat secara khusus bagaimana tabiat secara khusus ketika seorang laki-laki mengambil perempuan yang muda yang masih muda berarti dia harus mengerti konsekuensi daripada pilihan dia dia pilih wanita muda lalu dia pilih perempuan dari keturunan kaya yang tidak pernah sama sekali mengerjakan perumahan pekerjaan rumah tangga lalu dia ambil wanita muda itu harusnya ketika dia mengambil wanita seperti itu dia tahu tabiat konsekuensinya berarti wanita seperti ini biasanya lebih manja biasanya tidak bisa ditekan biasanya belum bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana Rasulullah ketika mengambil Aisyah dia mengambil Aisyah dia tahu konsekuensinya Aisyah itu paling mudah maka suatu hari ketika Rasulullah pulang ke rumah lalu Aisyah main boneka apakah Rasulullah marah? enggak apakah ada istri Rasulullah yang lain main boneka? enggak ada cuma Aisyah tapi kenapa Rasulullah ketika melihat Aisyah main boneka Rasulullah mengatakan ya Aisyah man hadih apa ini? siapa ini? kata Aisyah hadih ini anak perempuanku subhanallah betapa bijak Rasulullah Rasulullah ketika itu usia mungkin 50 tahun pulang ke rumah ketemu istri yang masih main boneka apakah Rasulullah marah kepada dia? tidak konsekuensi dari apa yang telah diambil keputusan kau mengambil keputusan mengambil yang muda ya itu anak muda seperti itu dan itu bukan aib akan ada waktunya dia berkembang dan dia akan menjadi lebih dewasa akan ada waktunya tapi yang salah ketika kau mau ambil yang muda kau gunakan standar dirimu yang sudah lebih tua kamu harus seperti saya itu tidak akan pernah ketemu itu tidak akan pernah ketemu begitu juga latar belakang yang saling berbeda ketika sudah mengambil konsekuensi konsekuensi tentang seorang wanita begitu pun wanita ketika sudah mengambil konsekuensi seorang laki-laki sudah tahu laki-lakinya pekerjaannya seperti ini sudah tahu laki-lakinya dari keluarga yang seperti ini lalu dia sudah tahu pula laki-lakinya dari adat dan kebiasaan seperti ini begitu dia mengambil laki-laki tadi lalu terjadilah apa yang menjadi konsekuensi dari pilihan dia ketika dia mengambil laki-laki yang mapan mungkin penuh dengan kesibukan itu konsekuensi ketika dia mengambil laki-laki yang muda mungkin perlu banyak belajar itu konsekuensi ketika dia mengambil laki-laki yang mungkin latar belakang berbeda dengan dirinya ada konsekuensi itu pun tabiat itu juga harus dipahami jangan gunakan standar kita untuk memaksakan pasangan kita seperti idealisme kita itu keegosisan ketika kita punya idealisme lalu idealisme ini kita letakkan kepada pasangan kita kamu harus seperti idealisme saya selama itu tabiat-tabiat yang memang sudah Allah ciptakan untuk dia maka kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang keluar dari kemampuannya Allah tidak akan membebani jiwa dengan sesuatu yang di luar kemampuannya begitu pula kalau ada pasangan yang membebani pasangannya di luar kemampuannya maka pasangan ini tidak bijak tidak bijak poin berikutnya setelah kita berbicara secara umum setiap pasangan setiap orang punya tabiat dan tabiat ini harus dipahami cuma perlu perhatian ketika kita memiliki kekurangan kita kita sadar kita memiliki kekurangan contoh si suami umpamanya lagi capek punya masalah lalu kerjaan juga lagi kosong kekurangan dia penuh dengan pikiran pusing dia lalu di rumah dia jadi marah marah istrinya jadi marahin anaknya jadi dimarahin lalu ketika istrinya bilang bang jangan marah dia bilang apa saya lagi pusing banyak pikiran dia berusaha orang lain memahami dia tapi dia berbuat sesuatu yang tidak baik kepada orang lain itu gak boleh kita memang harus memahami pasangan kita tetapi bukan menjadi sebuah pembenaran kita berbuat tidak baik ketika kita sedang keadaan tidak baik contoh lain perempuan kalau sedang haid memang kadang-kadang emosional iya itu dikatakan seperti itu baik sempit dadanya apakah itu menjadi sebuah pembenaran setiap haid dia bentak-bentak suaminya kata suaminya kok kamu bentak saya lagi haid jadi dia tunggu setiap haid nanti dia bales suaminya subhanallah kita bilang gak benar tapi kan memang keadaan saya lagi haid begini oke kamu didik dirimu dengan baik suamimu didik dirinya dengan baik ketika terjadi juga itulah yang dikatakan saling mengerti bukan saling minta dimengerti tapi dia gak mau merubah diri itu gak baik dia minta orang lain mengerti dia tapi dia tidak mendidik dirinya menjadi lebih baik itu egois dia boleh meminta kepada pasangannya untuk mengerti dia aku begini atar belakangku begini akhlakku begini ini kekuranganku bukan berarti menjadi sebuah pembenaran dia melakukan apapun karena dia sudah mengabarkan tentang kekurangannya bukan dia harus memperbaiki dirinya perlahan demi perlahan agar menjadi lebih baik contoh tadi si istri anak muda belum tahu rumah tangga dari keluarga yang mungkin keluarga yang nyaman gak tahu masak gak tahu hidupin kompor gak tahu masak air juga gak tahu dia bilang mas suaminya saya latar belakangnya begini suami bilang gak apa-apa yang penting kamu jadi istri saya ini kan awal-awal nikah begitu sudah jalan pernikahan dan ternyata setiap masak telur gosong goreng telur gosong si istri marah suami marah kamu goreng telur aja gosong si istri bilang aku gak pernah masak di rumah oke benar kamu telah mengambil dia dan kamu tahu konsekuensinya tapi si istri pada saat itu pun harus berusaha belajar dan memperbaiki diri si suami pun pada saat itu harus bisa menahan diri jangan kau standarkan istrimu yang baru masuk rumah tangga seperti ibumu yang sudah puluhan tahun rumah tangga masakan kamu kok beda istri masakan ibumu iya beda ibumu berapa puluh tahun rumah tangga berapa puluh tahun dia masak istrimu baru bisa masak nah disini berarti dua-duanya harus saling memperbaiki diri itu yang kita inginkan karena ada sebagian orang yang minta dimengerti ya contoh contoh lain dia sedang hamil dia minta dia mengerti sama suaminya dengan keadaan hamilnya suami memang harus mengerti keadaan hamil itu tetapi dia juga harus perlahan demi perlahan memperbaiki dirinya mendekat kepada sesuatu yang lebih baik jangan menjadi sebuah pembenaran akhirnya dia tetap di dalam sebuah kekurangan dan kesalahan ini yang dimaksud tentang memahami tabiat pasangan setiap pasangan secara umum laki-laki perempuan tabiatnya berbeda itu pasti Allah ciptakan perempuan lebih lemah laki-laki lebih kuat dari fisik dari mental dari suara dari segala keadaan maka suami harus mengerti keadaan itu tetapi juga dari tabiat kehidupan itu pun berbeda-beda setiap orang dididik dalam keadaan berbeda-beda orang tua berbeda-beda lingkungan berbeda-beda maka mereka harus saling mengerti tabiat itu dan saling mengalah tabiat itu tetapi bukan berarti terus-menerus dalam kekurangan dan dalam kelemahan semua tetap harus memperbaiki diri dengan belajar ilmu agama jangan mencari jangan menjadi label kebenaran jangan menjadi label sebuah kebenaran bahwasannya saya memang begini dari dulu jangan kalau itu kekurangan perbaiki perlahan demi perlahan kemudian poin yang kedua satu atau poin yang kedua dua kata Sheikh diantara kesalahan pula mendatangi istri ketika sedang haid ini hukumnya haram tidak boleh seorang suami mendatangi istrinya maaf mendatangi disini maksudnya adalah berhubungan intim ini tidak boleh haram bagi laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan haid disebutkan diantara suami ada yang tidak tahu haramnya mendatangi istri dalam keadaan haid dan dia tidak tahu mudorot yang terjadi kalau itu dilakukan penyakit kotor dan segala bentuk dari mudorot mudorot yang lain terutama juga diantaranya adalah mudorot dalam agama ini merusak agama merusak keimanan atau dia mendatangi istrinya berubah kadang-kadang dia mendatangi istrinya dalam keadaan haid ini haram dinaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid katakanlah itu penyakit ada itu kotoran fa'atazilu nisa'afil haid hendaklah kamu menjauhi wanita ketika haid jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci ya jangan kau dekati wanita sampai dia suci fa'idhah tatoharna jika dia perhatikan ini dua kalimat jangan kau dekati dia sampai dia suci fa'idhah tatoharna ada dua kalimat di sini yang pertama yathurna yathur itu artinya dia suci yang kedua tatohar dia bersuci ada beda suci suci itu ketika dia sudah selesai haid bersuci itu ketika dia sudah mandi dari haid maka kata Allah fa'idhah tatoharna kalau dia sudah bersuci berarti sudah mandi dari haid fa'atuhunna min haithu amarakum Allah baru kau datang jadi tidak boleh mendatangi istri walaupun sudah berhenti haid selesai mandi dari mandi junub inna allaha yuhibbut tawabin Allah mencintai orang-orang yang bertawabat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci shaykhul islam berkata berhubungan intim dengan perempuan yang haid ini tidak boleh ittifakul a'immah sepakat ulama semuanya ini haram berkata imam bin uqayyim mendatangi perempuan ketika haid ini haram secara tabiat secara syariat karena itu memudaratkan sekali bahkan tindakan seluruh dokter melarang melakukannya jadi secara kesehatan pun itu tidak baik karena itu kotor dalam tafsir maraghi disebutkan bahwasannya orang yang mendatangi perempuan haid akan mendapatkan mudarat berikut satu rasa sakit pada organ produksi perempuan bisa jadi menyebabkan peradangan pada rahim dan indung telur atau pada panggul serta menyebabkan bahaya sangat besar juga sangat mungkin menyebabkan rusaknya indung telur dan mengakibatkan mandul ini yang pertama jadi kekotoran itu bisa menyebabkan rusaknya indung telur yang berikutnya doror yang berikutnya adalah masuknya darah haid ke organ reproduksi laki-laki terkadang menyebabkan peradangan bernanah mirip dengan penyakit penyakit gonorho apa ini penyakit ada kemungkinan radang tersebut menjalar kedua buah pelir sehingga membuat keduanya terasa sakit dampaknya adalah kemandulan pada laki-laki bisa jadi si laki-laki yang terkena penyakit sepilis jika bakteri-bakterinya ada di dalam darah haid Allah ini bahayanya karena memang pasti itu kotoran kotoran itu jika masuk ke dalam tubuh maka dia akan menyebabkan penyakit secara umum berhubungan intim pada fase ini menyebabkan kemandulan pada laki-laki dan perempuan serta mengakibatkan radang pada organ reproduksi sehingga memperlemah tingkat kesehatannya yang demikian itu sudah cukup sebagai bentuk bahaya karena itu segenap dokter dokter modern di seluruh penjuru dunia bersepakat tentang keharusan menjauhi perempuan pada fase ini seperti yang telah dinyatakan oleh Al-Quranul Karim yang diturunkan di sisi zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ketika haid tidak boleh mendatanginya begitu juga perempuan ketika suaminya minta di masa haid jangan dia berikan bahkan wajib dia menolaknya kalau sampai hubungan intim karena Allah Rasulullah bersabda dalam hadith kata Rasulullah tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah sesungguhnya ketaatan itu hanya pada kebaikan jadi tidak boleh mentaati suami dalam masalah ini lalu kata sesungguhnya seperti mencium atau mubasyarah bersenggama selain hubungan intim atau mudhaja'atuhah muakalatuhah tidur bareng atau makan bareng itu semua boleh di dalam hadith di dalam hadith Anas radiyallahu anhu dahulu Yahudi jika perempuan mereka haid mereka asingkan wanita-wanita mereka tidak makan bareng tidak tidur bareng di rumahnya maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad dan berkata Allah turunkan mereka bertanya padamu tentang perempuan haid katakanlah itu kotoran penyakit jauhilah wanita ketika haid Rasulullah berkata lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah berarti apapun boleh dilakukan bagi orang yang haid apa saja dia boleh lakukan kecuali satu jangan dia hubungan intim hadith ini nanti akan dibahas oleh para ulama berkata Imam Ibn Kathir dan yang lainnya dari Kilabah Masruk dan lainnya dari Aisyah berkata salamu ala nabi wa ala ahlihi faqalat Aisyah marhaban marhaban fa adinu lahu padakhala faqala ini uridu an asaluk datang orang kepada Aisyah bertanya yang dia bertanya kepada Aisyah aku ingin tanya sama kamu hai Aisyah wa ana astahi tapi aku malu untuk bertanya wa innama ana umuk wa anta ibni kata Aisyah aku ini ibumu kau itu anakku faqala malir rajul min raati wahi haid maka dia tanya apa yang boleh dilakukan laki-laki ketika istrinya haid maka Aisyah mengatakan kullu syai' semua boleh dia lakukan illa farjiha kecuali kemaluannya maksudnya kemaluan wanita ada disini maaf disini harus dipahami ya tadi disaat haid ini perempuan betul-betul hilang keinginan sebagian perempuan tapi laki-laki hampir dikatakan tidak ada hilang keinginan karena dia tidak pernah punya haid disini Rasulullah pernah mendatangi Aisyah ketika Aisyah haid disini pun menjadi pelajaran bahwasannya kalau ada wanita yang sedang haid dan laki-lakinya minta itu sebenarnya sesuatu yang normal normal kenapa Rasulullah pernah minta sama Aisyah dan Aisyah sedang haid kenapa karena laki-laki memang tidak pernah merasakan apa yang tidak rasakan perempuan lalu apa yang dilakukan ketika laki-laki tadi memintas perempuan sedang haid Aisyah mengatakan lakukan segala sesuatu kecuali kemaluan disini para ulama membahas maaf apa hukum oral seks disini pembahasannya oral seks sebenarnya sebagian ulama mengatakan haram karena tasyabuh dengan binatang tasyabuh dengan orang kafir dan disitu hampir menelan dengan haram yang najis karena maldi itu najis tapi sebagian ulama berpendapat kalimat ini lakukan segala sesuatu kecuali nikah berarti tidak ada larangan disitu bagi mereka yang melarang oral seks harus mendatangkan dalil yang lebih khusus daripada dalil ini yang mengatakan lakukan segala sesuatu sementara dalil yang khusus yang melarang tentang oral seks itu tidak ada dalil yang khusus bahkan dalam Quran ketika Allah berbicara tentang haid perempuan kalian itu ladang kalian datangi ladang kalian sesuka kalian disini maka sebagian ulama berpendapat maaf bolehnya oral seks atau dengan cara yang lain contoh maaf yang si seks disini juga menyebutkan seolah-olah seks menyebutkan bagaimana hukumnya jika dengan tangan perempuan tangan istri boleh tapi kalau dengan tangan suami itu tidak boleh kalau tangan istri itu boleh atau bagaimana kalau si istri ya ini disebutkan dalam beberapa buku para ulama para ulama yang termasuk tulfatul arus atau buku-buku yang lain tentang pernikahan yang lebih rinci terkadang mereka sebutkan bagaimana caranya agar seorang istri tetap bisa melayani suami dalam keadaan haid diantaranya sebagian ulama menyebutkan dalam buku-bukunya boleh selama perempuan itu tetap menggunakan sarungnya kalau sekarang mungkin maaf celana dalamnya atau misal dengan itu dia menjepitkan diantara dua pahanya sebagian ulama membolehkan ya ini disebutkan ketika ditanya kepada Aisyah apa yang boleh dilakukan laki-laki ketika perempuan sedang haid lakukan segala sesuatu kecuali nikah ya disini pun wanita harus bersabar sebagaimana laki-laki pun harus bersabar harus bersabar dia apa bersabarnya jangan dia masukkan ketika wanita sedang haid dan si wanita pun harus bersabar dimana sabarnya dia kalau bisa tetap melayani semampunya suaminya ketika haid tapi jangan sampai di dalam kemaluannya dua-duanya harus bersabar disini disebutkan juga perhatikan nih kata Aisyah dahulu salah seorang dari kami kalau sedang haid berarti bukan Aisyah aja nih siapa saja yang haid istrinya Rasulullah dan Rasulullah menginginkan istrinya berarti menginginkan istri ketika haid pernah terjadi oleh Rasulullah apa yang dikatakan yubashiruha Rasul tetap yubashir yubashir itu bersenggama mencium memeluk itu yubashir wa amaruha antatazir dan memerintahkan istri untuk bersarung paur haidatihah tumayubashiruha kalau pertanyaannya maaf ini sebenarnya pembahasan saya yakin pembahasan ini terkadang orang tidak mengagak penting tapi bagi saya kalau para ulama menyebutkan dalam buku penting kenapa ini salah satu bisa jadi sebab seorang laki-laki merasa nyaman dengan perempuan keharmonisan karena jiwa itu berbeda-beda maka disini banyak perempuan yang tidak punya ilmu agama ketika haid betul-betul dia tolak suaminya dengan cara-cara yang tidak baik sampai suaminya mau nyenggol aja takut pasti tolakannya tidak menyenakin di hati sebenarnya dia boleh dan bisa selama dan itu bukan aib bagi laki-laki kenapa bukan aib Rasulullah melakukannya apakah itu menjadi sunnah ya bukan juga menjadi sunnah jangan sampai dia bilang istrinya istri sunnah didatengin kamu ketika haid Allah alam kalau sampai sunnah hadis Rasulullah mendatangi istrinya ketika haid itu menunjukkan boleh karena datang larangan ketika datang larangan tapi Rasulullah melakukan bukan menunjukkan sunnah tapi paling tidak menunjukkan bolehnya ya maka disini pula disini pembahasan para ulama bagaimana kalau dia mendatangi istrinya sedang haid tapi tidak sampai timba masuk dalam sumur tapi sampai gak ada sarung sama-sama gak ada sarung apa hukumnya sebagian ulama mengatakan itu makruh makruh itu mendekati sesuatu yang berbahaya terutama anak-anak muda yang baru-baru menikah jangan lakukan itu bila perlu jangan berlepas dari sarung maka kata para ulama kalau melakukannya tanpa sarung makruh kata para ulama Rasulullah s.a.w. melakukannya tetazir tetap memerintahkan istrinya untuk menggunakan sarung ya maka dimaksud dijelas disini yang dimaksud dengan mubasyarah bersenggama disini adalah iltiqo basorataini lajima bertemunya kulit dengan kulit tanpa hubungan intim jadi semuanya boleh dibuka kecuali sarungnya pa'at taziru aku bersarung maksudnya adalah kuikat yang dibawah dengan kuat seperti aku mengikat sarungku yang kuat itu dikatakan Aisyah ya berkata Imam Kurtubi pa'urul haydi mu'addam sabbha min pa'urani l'qadar wa'lian tihah berkata Imam Kurtubi rahimallahu ta'ala ya kata Imam Kurtubi bahwasannya dari Masruk dulu Ibn Kastir Masruk berkata sesungguhnya aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu tapi aku malu Aisyah mengatakan ini adalah ibumu tadi kita bilang maka Aisyah mengatakan lakukan segala sesuatunya kecuali kemaluan Ibn Hajar mengatakan yang dimaksud dengan mencumbu ialah bertemunya dua kulit bukan hubungan seksual makna mengenakan kain maksudnya adalah mengikat sarung di bagian tengah tubuh jadi tengah sampai bawah diikat sarungnya ucapan Aisyah fa'at taziru yakni awal masa haid dan masa paling banyak keluar darah sedangkan Al-Qurtubi berkata masa ketika darah paling deras mengucur dari Aisyah mengatakan beliau menyuruhku untuk mengenakan kain itu Rasulullah maka aku pun mengenakan kain sarung lalu beliau mencumbuiku padahal aku sedang haid Aisyah juga berkata ketika sedang iktikaf beliau pernah mengeluarkan kepalanya lalu aku membasuhnya padahal aku sedang haid Aisyah berkata aku minum saat sedang haid lalu aku suruh tempat minum itu aku serahkan tempat minum itu kepada Rasulullah beliau pun meletakkan mulutnya di bekas tempat mulutku lalu beliau minum pernah juga aku menggerogoti tulang ketika sedang haid lalu aku serahkan tulang itu kepada Nabi maka beliau meletakkan mulutnya di bekas tempat mulutku Aisyah berkata Rasulullah pernah meletakkan di kamarku ketika aku sedang haid lalu beliau membaca Al-Quran ini perkara-perkara yang boleh ya Allahu'alam ini perkara-perkara yang dimaksud oleh syih bolehnya seseorang berhubungan ketika sedang haid pasangannya Allah mustahil ya mungkin ada pertanyaan disini ada waktu 10 menit oke insyaallah di pertemuan akan datang kita akan membahas menggauli istri pada duburnya ini salah satu penyakit dan termasuk salah satu sebab seorang laki-laki menjadi homoseksual adalah ketika dia biasa mendatangi istrinya melalui dubur maka itu para ulama mengatakan mendatangi istri di dubur itu homoseksual kecil artinya itu bagian dari homoseksual dan bisa menumbuhkan di dalam tabiat menjadi homo kalau seorang laki-laki mendatangi istrinya di dubur ini kita bahas di pertemuan akan datang insyaallah terima kasih assalamualaikum ustad suami saya sudah nganggur selama kurang lebih dua tahun dan saya sudah mulai jenuh selama nganggur semua kebutuhan ditanggung orang tua saya saya sudah mengajukan cerai saya bilang saya minta cerai tapi suami malah bilang saat saya susah kamu begini minta cerai saya malu ustad sama orang tua saya dosakah saya jika minta cerai saya sudah tidak kuat mohon jawaban ya ustad jadallah pertama laki-laki yang tidak bekerja itu ada beberapa faktor kalau memang faktornya dia malas dia berpangku tangan dengan mertua yang seperti ini harus diberikan pelajaran diberikan ilmu diberikan ketegasan kalau laki-laki jangan hinakan dirimu kalau laki-laki harga dirimu pada kerjamu kalau laki-laki bukan pengemis itu harus dikatakan tapi kalau dia sudah semaksimal mungkin dan Allah belum takdirkan untuk dia dia itu berusaha semaksimal mungkin tapi belum ditakdirkan untuk dia maka yang lebih baik solusinya adalah bukan bercerai mungkin kau bisa membantu dia sama-sama berusaha sama-sama berdagang atau memberikan solusi-solusi paling tidak kau bantu dia untuk mencari tempat pekerjaan saling bekerja sama itu baik jadi laki-laki yang nganggur itu ada beberapa keadaan tidak semua keadaan yang sama kalau dia laki-laki yang baik bertanggung jawab dan dia berusaha tapi kodarullah usahanya belum usahanya belum Allah takdirkan seperti yang diharapkan kalau seperti ini keadaannya nasihat saya adalah kau bantu bukan kau bercerai sabar karena akan waktunya Allah mudahkan dia butuh penguat dia butuh pendorong dia butuh penyemangat kau bantu dia tapi kalau memang ternyata dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab kalau berbicara boleh ini berbicara boleh boleh perempuan meminta cerai jika si laki-laki tidak menunaikan kewajibannya berbicara boleh tapi terkadang cerai itu bukan hanya berbicara boleh berbicara baik atau tidak berbicara boleh lebih luas daripada berbicara manfaat dan motorot berbicara boleh ya seradang boleh tapi tidak manfaat tidak memberikan manfaat yang lebih bahkan bisa menjadi motorot maka disini kau yang harus melihat keadaan suhamimu kalau dia sudah maksimal maka nasihat saya adalah bersama dia kau bantu kau doakan bersama-sama untuk mencari kebaikan sabar insyaallah sesungguhnya bersama kemudahan atau bersama kesulitan pasti ada kemudahan kata Allah bukan kadahulu juga Rasulullah miskin bahkan sebagian istri-istri Rasulullah minta supaya diberikan apa diberikan nafkah yang lebih sampai ketika itu berkumpul para istri minta nafkah yang lebih kata Abu Bakar ketika itu Rasulullah perempuan kayak begini kau cerahkan saja nanti Allah akan gantikan untukmu yang lebih baik sampai akhirnya turun ayat Al-Quran memberikan pilihan kepada istri-istri Rasulullah kalau kalian ingin dunia maka Allah akan berikan dunia tapi kalian dicerai sama Rasulullah kalau kalian lebih mencintai Allah dan Rasulnya maka itu akan lebih baik bagi kalian sampai akhirnya perempuan-perempuan itu dikasih pilihan mau tetap sama Rasulullah atau mau cerai ini disini Rasulullah gak punya ekonomi ketika itu tapi bukan karena kemalasan tapi karena Allah takdirkan alam jajid keailan bagna bukankah kami dapatkan dahulu kamu miskin dahulu kami kayakan kalau ada laki-laki yang punya semangat kerja yang punya tanggung jawab dan dia mau tapi takdirnya belum seperti yang kita inginkan maka yang lebih baik seperti ini berikan semangat berikan motivasi kau tolong dia semampunya ya Allah apakah boleh jawabannya boleh kalau dia sakit dia sakit dia gak mungkin bukan haid tapi sakit yang lain boleh saja tapi kalau dia gak ada uzur cuman alasannya saya lagi gak mutus saya rasa itu bukan alasan suami punya hak untuk meminta itu Allah juali suaminya ngalah yaudah gak apa-apa deh tapi hukum asalnya kalau dia tidak ada uzur tidak sakit dan tidak haid dia harus menunaikan kewajibannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ustaz selalu dalam lindungan Allah ustaz apakah dapat dibenarkan tabiat laki-laki yang semakin dibawelin semakin gak mau denger ini tabiat laki-laki atau bukan pak ha laki-laki semakin ditantang semakin nantang itu laki-laki semakin diajak berantem semakin gelut itu laki-laki umumnya maka saya katakan perempuan kalau mau merubah laki-laki jangan sentuh emosi tapi sentuhlah empati kalau kau sentuh emosi laki-laki itu emosinya berbeda kau sentuh laki-laki dengan kalimat yang keras dia akan jawab dengan keras suara dia lebih keras daripada suaramu kau jawab dia dengan bahasa yang menusuk hati dia lebih keras daripada hati laki-laki hati wanita maka dia akan menjawab dengan sesuatu yang lebih menusuk lagi kenapa? karena laki-laki itu bukan fisik saja yang kuat hatinya pun kuat perempuan hatinya ringkih jadi kalau begitu perempuan kalau dia ingin mengatur laki-laki jangan sentuh emosi tapi sentuhlah empati dia merasa kasihan dia merasa sayang dia merasa ibah itu laki-laki akan tunduk pada perempuan ya kalau dikatakan umumnya ya bisa jadi umumnya seperti itu tapi ini begini dibawelin dia malah ngebilang aku gak suka dibawelin didiemin malah dia gak terkontrol ustadz ya subhanallah ya ini emang bawaan dia berarti ini yang seperti ini dinasehati bukan dibawelin dinasehati disentuh hatinya diberikan ilmu ya perhatikan nih gak terkontrol seperti solat subuh siang terus matahari hampir naik tidak zikir baca Quran tidak mau ikut kajian juga jajak Allah khair perhatikan nih perempuan perhatikan memang betul zikir subuh itu penting kajian itu penting baca Quran itu penting tapi kau jangan sampai seolah-olah menjadikan dunia dan rumah tanggamu sempit kalau suamimu gak zikir suamimu gak baca Quran suamimu gak majelis taklim selama dia baca Quran tapi kadang-kadang selama dia majelis taklim tapi dadang-dadang selama dia zikir tapi gak seperti yang ideal kita inginkan itu udah baik maka saya katakan tadi jangan idealisme di kepala kita kita letakkan kepada pasangan kita itu berat kita letakkan saja hukumnya apa hukum zikir apa hukum baca Quran sunnah dia meninggalkan sunnah jangan dihakimi bolehkah menghakimi orang meninggalkan sunnah orang meninggalkan sunnah itu dimotivasi bukan dihakimi gak boleh kita pun sama anak-anak seperti itu pak kita punya anak-anak di rumah anak-anak kita salah tapi salahnya perkara yang sunnah boleh gak kita hakimi dan kita hukum gak boleh menurut para masyih gak boleh kenapa ya sunnah letakkan sunnah lalu apa tidak ketika meninggalkan yang wajib baru hukum yang ada anak kita gak baca Quran atau baca Quran yang males-malesan motivasi atau hakimi motivasi kita harus berikan dia dorongan kenapa baca Quran itu wajib kalau kapan kalau kita baca tapi terus-terusan baca Quran tiap hari apa hukumnya sunnah maka disitu bukan hakimi perempuan pun begitu ustad saya dapat ikhwah ternyata udah nikah begitu nikah gak pernah sholat malam ya memang gak pernah sholat malam kekurangan tapi apakah itu menjadi rumah tangga kita berarti kurang rumah tangga kita berarti cacat jangan seperti itu berpikir jangan seperti itu berpikir ya letakkan hukum pada hukumnya sesuatu yang tidak wajib berikan dorongan dan motivasi sesuatu yang wajib barulah kita bertindak sesuai dengan hukumnya Allahualam Allahualam ini pertanyaan masih banyak ya insyaallah kita jawab di pertemuan-pertemuan akan datang pertanyaan ini mudah-mudahan masih disimpan oleh pengurus masjid ya subhanakallahumma bihamdi subhanallah ilah ilah anta nasa baruka matubula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati